Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua Perkenalkan, saya Wanda Niva dari program studi ilmu komunikasi WNJ Angkatan 2018 Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara menggunakan Grammarly Namun, sebelum itu saya akan membahas sedikit apa sih itu Grammarly Nah, jadi Grammarly ini adalah tools yang bertugas untuk mendeteksi kesalahan ejaan serta tata bahasa dalam bahasa Inggris Nah, fungsi Grammarly ini sendiri adalah untuk memperbaiki tulisan yang salah jadi secara otomatis, Grammarly ini akan memberi tahu kita letak kesalahannya dan dapat langsung dibetulkan Nah, untuk itu tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita praktikan Oke, jadi pertama-tama kita langsung saja search grammarly.com di Google seperti ini Oke Langsung saja kita pilih yang paling atas Nah, setelah kita klik akan muncul tampilan seperti ini yang dimana kita harus login terlebih dahulu langsung saja kita klik login di pojok kanan atas Nah, akan muncul tampilan seperti ini kita login bisa lewat dari Apple, Google, atau Facebook Nah, untuk lebih mudah saya akan memilih lewat Google saja Lalu disini kita milih akun yaitu pilih akun nama saya sendiri Wanda Anifa Oke, kita tunggu sebentar Nah, ini adalah tampilan awal dari grammarly Nah, kita akan mulai dari tools yang ini yaitu langsung saja kita upload file yang mau kita grammarly-kan Langsung saja kita klik kita pilih file yang mana yaitu saya akan memilih artikel bahasa Inggris Nah, disini ada set goals yang pertama disini ada audience disini tulisan kita kita harus memilih disini general, knowledge, atau expert Nah, kalau general itu yang umum-umum saja kalau yang knowledgeable itu yang dapat dimengerti Nah, kalau yang expert itu yang sudah expert Nah, langsung saja karena sini sudah sesuai apa yang saya inginkan langsung saja kita klik done Oke, disini tertera bahwa artikel bahasa Inggris ini terdapat 24 kata yang mempunyai ejaan yang salah Nah, langsung saja kita perbaiki dengan cara klik tulisan coronavirus ini yang tulisan berwarna hijau ketika di klik otomatis tulisan yang ada disini itu akan langsung tergantikan Oke, kita coba langsung saja kita klik Nah, seperti ini teman-teman kinerjanya langsung satu-satu kita klik lagi kita perbaiki semua kata ejaan yang salah dan di aplikasi Grammarly ini tidak hanya disuruh untuk menggantikan kata seperti ini namun disini juga ada alasan mengapa harus memakai kosa kata seperti ini gitu Oke Tinggal sisa dua kata yang perlu diperbaiki Nah, ketika sudah semua kata yang kita perbaiki akan timbul tampilan seperti ini langsung saja kita download file yang sudah kita perbaiki dengan mengklik garis tiga di pojok kiri atas yaitu menu langsung kita pilih tanda download Nah, disini sudah tertera download complete Nah, bisa juga langsung kita select all langsung kita copy dan kita pindahkan ke Microsoft Word Nah, sekian cara menggunakan Grammarly semoga bermanfaat Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!